Namun, melihat Chandra tidak melepaskannya sama sekali, Alvin hanya bisa tersedak dan memohon. Presdir Haris, kamu tidak bisa melakukan ini, meskipun kamu tidak berpikir bahwa saya akan mengambil inisiatif untuk membantu kamu menghasilkan uang kali ini, meskipun kamu berpikir bahwa saya sendiri yang membayarnya sebelumnya. Kamu tidak bisa memaksa saya untuk menerima barang palsu yang kamu beli seharga setengah miliar. Chandra Haris mengangkat alisnya, apa maksudmu saat kamu menerima hal itu dariku sebelumnya? Bukankah kamu bilang aku menemukan kebocoran besar? Alvin menangis dan berkata, apa yang kamu cari? Presdir Haris, saya dapat memberitahu kamu dari lubuk hati saya yang terdalam bahwa kamu bukanlah orang yang bermain-main dengan barang antik. Semua yang kamu beli sebelumnya semuanya palsu, itu sampah. Saya ingin membalasnya demi Tuan Renza, jadi saya menghabiskan setengah miliar untuk membeli produk palsu dari kamu. Masih dipajang di rumahku. Jika kamu tidak percaya, aku akan menunjukkannya kepadamu saat kamu kembali. Lihat, lihat, apa itu bukan yang kamu jual padaku? Wajah Chandra menjadi merah dan putih, dan dia berkata dengan rasa malu dan kesal, kau mengatakannya jika itu benar, dan kau mengatakannya jika itu salah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan, apa itu benar, dan jangan mengubah topik pembicaraan untukku. Aku masih mengatakan bahwa kau harus mendapatkannya kembali sebelum aku mendarat. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Dengan marah, dia mengubah ponselnya ke mode pesawat. Rika disamping bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Alvin katakan? Chandra Haris berkata dengan marah, dia tidak mau melakukannya. Lagi pula aku tidak peduli tentang itu. Aku mengatakan kepadanya apa yang harus aku katakan. Mari kita mendarat di Dubai jika dia masih belum mendapatkannya kembali. Aku akan langsung menelpon menantuku yang baik dan memintanya membantu. Rika mengangguk dengan berat. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya kembali, itu 20 miliar. Petik 2 titik. Saat ini, Alvin yang menutup telepon dengan Chandra Haris merasa langit akan runtuh. Jauh di lubuk hatinya saat ini, dia sangat menyesali bahwa dia seharusnya tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Chandra. Meskipun Alvin sudah lama mengetahui bahwa kemampuan Chandra Haris rata-rata, levelnya terbatas, dan dia suka pamer. Namun mengingat dia adalah ayah mertua tama, Alvin sangat ingin menjilatnya. Sekarang tampaknya tak seorang pun boleh meremehkan Chandra Haris. Dia awalnya berpikir jika orang normal melihat seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan maju untuk menyenangkannya. Bahkan jika dia tidak memberikan makanan kepada si gagap, dia setidaknya akan menyentuh kepalanya untuk menghiburnya dua kali. Bahkan jika dia tidak menyentuh kepala anjing itu untuk menghiburnya, dia tidak akan mengambil makanan dari mulut anjing itu. Setelah meraihnya, tendang dia dua kali, bukan? Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Chandra bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, tidak punya hati nurani, dan tidak berdasar. Kini, meski sangat menyesalinya, ia juga tahu bahwa ia tidak menyesal meminum obat tersebut. Hal terpenting saat ini adalah memberi Chandra Haris solusi yang memuaskannya sebelum dia mendarat. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter hidup dan segera menelpon anak buahnya. Di telepon, dia memberi tahu pihak lain, temukan seseorang yang lebih tua dan berpenampilan lebih kejam untuk berpura-pura menjadi saudaramu. Dia harus pergi ke Rudy dan mengatakan bahwa kamu mencuri barang-barang itu dan menyuruhnya mengembalikannya. Kalau tidak, dia akan memanggil polisi. Jika polisi masih tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan mengajukan gugatan dan membiarkan dia menanggung akibatnya. Petik dua titik, kamu tidak berani membangkang, cepatlah. Toko Peter sudah penuh sesak saat ini. Di antara mereka, banyak rekan kerja yang datang menjilatnya setelah mengetahui bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Tentu saja banyak juga kolektor yang mendengar kabar tersebut dan membawa koleksinya kepadanya untuk membayar penilaian. Begitu pria itu memasuki pintu, dia berteriak dengan marah, di mana bosnya? Pergi dari sini, Peter memandang orang lain dan bertanya, Saya bosnya, ada apa denganmu? Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuk, Bukankah kakakku menjualmu sesuatu yang ayahku tinggalkan untukku? Biar ku beritahu, dia mencurinya dari barang milik ayahku. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Peter tersenyum, jika kakakmu benar-benar mencurinya. Kalau begitu, kamu harus memanggil polisi untuk menangkap saudaramu. Apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Omong kosong, pria itu mengutuk. Apa kamu tidak mengumpulkannya? Kau mengumpulkannya. Tahukah kau bahwa menerima barang curian dianggap sebagai kejahatan? Peter berkata sambil tersenyum, Maaf, kamu tidak berhak memutuskan apa barang curian itu barang curian. Saya perlu agensi untuk menentukannya. Kalau tidak, jika ada yang menjual sesuatu kepada saya. Lalu ada yang bilang itu barang curian dan ingin saya mengembalikannya. Kalau begitu, apa saya masih ingin melakukan bisnis ini? Pria itu merasa bersalah. Tapi dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku memperingatkanmu untuk tidak bermain-main denganku di sini. Benda itu milikku dan kakakku tidak mengetahui nilai sebenarnya ketika dia menjualnya. Kamu mengambil sesuatu yang sangat mahal darinya dengan harga serendah itu. Ini diduga penipuan. Terlebih lagi, benda ini memiliki asal-usul yang buruk. Kamu harus mengembalikannya padaku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu membuka toko ini. Semua orang di toko memandang Peter. Mereka tidak mengetahui rahasia dibalik masalah tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mereka semua merasa bahwa alasan Peter mengambil kebocoran besar dengan harga murah pasti karena dia melihat barang itu sangat bagus. Tapi dia menyembunyikannya tanpa mengatakannya dengan jelas. Walaupun tidak ada yang salah dengan hal ini, namun kurang lebih itu agak jahat. Itu lelucon. Peter tersenyum tenang dan cerah di siang hari bolong. Kamu bilang kalau aku tidak bisa membuka toko, aku tidak akan bisa membukanya. Terlebih lagi, saat kakakmu menjual sesuatu kepadaku, aku sudah dengan jelas mengatakan hal ini padanya. Benda itu berasal dari kerajaan B, dan saya mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa nilainya bisa puluhan juta, tapi dia tidak mendengarkan. Aku bahkan memberitahunya jika dia tidak sedang terburu-buru. Dia bisa mengirimkannya ke saya. Saya hanya akan membebankan biaya agensi sebesar 10%, namun dia tetap tidak mendengarkan. Akhirnya saya mundur selangkah dan mengusulkan agar saya membayar 50% sahamnya. Dan dia menyimpan 50% dan setiap orang akan mendapat setengah dari keuntungan setelah barangnya terjual. Dia masih tidak mendengarkan, dan biayanya hanya 300 juta, dan barangnya sudah dibayar lunas. Saya punya video pengawasan di sini, bagaimana bisa dicurigai penipuan? Saat dia mengatakan ini, Peter melihatnya. Dengan banyaknya orang yang hadir, dia berkata, Karena mereka semua ada di sini, saya akan meminta semua orang membantu saya memberikan kesaksian. Sekarang saya akan merilis videonya agar semua orang dapat melihatnya, dan minta semua orang untuk mengevaluasi apa akulah yang menipu adik laki-lakinya. Ketika pria jahat itu mendengar ini, dia merasa sedikit guguk. Tapi dia tidak berani mundur saat ini, jadi dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Tidak perlu melihat ini, jika kamu mengambilnya, kembalikan padaku, aku akan mengembalikan 300 ribu itu padamu. Rudy berkata dengan tenang, Jika kamu tidak melihatnya, saya akan menunjukkannya kepada semua orang. Jika kamu terus mengacau, aku juga bisa melawanmu. Hubungi polisi dan tunjukkan videonya ke polisi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, membuka video yang telah dia simpan sejak lama, dan mengklik untuk memutarnya di depan semua orang. Seluruh proses transaksi kemarin malam disajikan di hadapan semua orang frame demi frame. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax